Badan Pangan Nasional bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi serta instansi terkait lainnya menggelar gerakan pangan murah di Jambi pada 23 September 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat untuk memperoleh bahan pokok dengan harga murah. Bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau di bawah harga pasar serta menjaga ketersediaan pangan. Badan Pangan Nasional menggelar gerakan pangan murah atau GPM di Jambi bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan Nasional Provinsi Jambi, Badan Unsur Logistik atau Pulau Jambi, dan instansi terkait lainnya bertempat di Jambi Business Center Sabtu sore. Direktur Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono mengatakan ini merupakan upaya pemerintah dalam menghadirkan bahan pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, tentu kehadiran GPM akan sangat membantu masyarakat. Baik, kami dari Badan Pangan Nasional hari ini hadirkan di Jambi, kami di tempat pimpin buruk, Jambi dan Pak Pati setangat, proses untuk mengapresiasi kepada pemerintah kota Jambi, apa minta provinsi Jambi, hari ini memasangkan gerakan pangan murah. Tapi itu gerakan pangan murah, itu banyak pemerintah untuk menghadirkan bahan pangan yang murah, yang terjangkau oleh masyarakat, apalagi di tengah situasi hari ini, dan berarti kita yang selalu sulit, dan juga kehadiran pemerintah dengan kehadiran sepapunnya, bahan pangan yang murah terjangkau akan sangat membantu masyarakat. Dan lagi, terima kasih kepada Pak Pimpin Buruk, Pak Pimpin Buruk, yang tentunya ini tidak akan pergi hari ini. Ini berlaku juga untuk wilayah-wilayah lainnya, di kawasan-kawasan lainnya, dan harapannya semakin masyarakat masuk, baik nanti di kecamatan, di gula, ataupun yang lainnya. Apalagi, masyarakat kita tenang, tidak perlu panik, pangan-pangan tersebihan cukup, amat. Pak Pimpin Buruk, tadi gunakan tidak cek di gula-gula, tersebihannya amat, cukup, dan yang jelas harganya lebih tersatu untuk masyarakat kita. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jampi, Ismet Wijaya menyebut, gerakan pangan murah ini akan dilakukan secara intensif setiap minggunya, di mana kegiatan ini mendapat dukungan penuh melalui pendanaan dari pusat, sehingga menjadi tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan dengan baik, agar dapat tepat sasaran dan dapat terserap secara menyeluruh. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jampi, dalam kegiatan ini merasa akan berbangga hati sekali, karena hari ini kami mendapatkan istimewa dari Bapak Nas Pusat yang akan langsung memotor perusahaan GPN kami, di mana GPN kami ini, atau gerakan pangan murah kami ini, kami laksanakan oleh tetap intensif setiap minggunya, di mana ini mendapat dukungan penuh dari dana pusat, dari dana rekon dan di Bapak Nas Pusat. Karena itu ini menjadi tanggung jawab kami, untuk menyelesaikan kewajiban dalam pengelolaan dana rekon ini, agar tepat sasaran dan bisa terserap secara menyeluruh 100%, sehingga target kami nanti pada akhir tahun, kami bisa terus menyelenggarakan adrakan pangan murah ini, sehingga nanti mampu kita utamanya untuk mengendalikan harga beras, kemudian harga-harga pangan lainnya, seperti cabai merah, keriting, seperti minyak minyak goreng, bawang putih, bawang merah, berwarna pasir, dan bahan pangan lainnya. Jadi dalam hal ini, kami dengan Bulut, betul-betul sebagai mitra, untuk bekerjasama dalam susahkan kebangan ini. Dan kami ingin sekali, untuk kedepannya, kegiatan ini akan tetap berlanjut, sehingga nanti masyarakat bisa mendapatkan suatu pilihan untuk mendapatkan harga pangan yang murah. Terima kasih. Ismet juga berharap untuk kedepannya, kegiatan ini dapat terus berlanjut, sehingga masyarakat memiliki suatu pilihan untuk mendapatkan harga pangan yang terjanggal. Ada pun komoditas yang disediakan, diantaranya beras, telur, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, coba merah, dan tepuk.